selamat pagi jumpa lagi dengan saya Nurse Carol disini dan pada topik hari ini di slide yang berbeda kembali namun dengan tujuan yang sama yakni Improving Nursing Indonesia for Upgrade Skill and Knowledge oke, nah pada pagi hari yang indah ini kita akan membahas tentang peluang kerja ke luar negeri bagi perawat di dalam menghadapi revolusi industri tahun 2019 jadi sebenarnya revolusi industri ini sudah berjalan sejak dibuatnya powerpoint ini terkait peluang kerja ke luar negeri bagi perawat ya sasaran kita adalah tahun 2019 itu perawat sudah bisa go internasional ya walaupun memang kenyataannya tidak seperti yang diharapkan kenapa? karena memang tidak semudah itu untuk membentuk sumber daya manusia untuk siap pakai di dunia keperawatan internasional dikarenakan apa? karena memang institusi institusi pendidikan keperawatan belum serentak untuk memulainya kenapa? berbeda dengan negara Filipina kenapa acuan kita adalah Filipina? karena memang negara Filipina ini mau tidak mau harus kita sadari dan akui mereka lah negara yang saat ini terpilih oleh user-user di luar negeri di dalam mengakui keberadaan keperawatannya itu sebagai nomor satu sebagai ranking satu ya kenapa? karena Filipina telah memulainya sejak dalam proses pendidikan jadi dimulai dari stikers-stikers pendidikan keperawatan itu mereka sudah memulai dan memprogram perawat-perawat mereka itu dipersiapkan untuk go internasional seperti itu ya jadi perawat-perawat di Filipina ini memang sudah siap pakai ya jadi mereka sudah tidak asing lagi untuk berbahasa Inggris dikarenakan saat mereka usia sekolah pun bahasa penghantar mereka di dalam perkuliahan itu adalah bahasa Inggris kedua adalah bahasa Tagalog ya jadi berbeda dengan kita Indonesia kita Indonesia stikers-stikers kita itu belum terbentuk memang tidak semua ya karena di harapannya harapannya itu sebenarnya semua stikers keperawatan itu sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa penghantar untuk belajar proses pembelajaran ya karena buku-buku acuannya pun memang bahasa Inggris ya jadi sasaran sebenarnya di dalam kita membuat program kerja sebelum tahun 2019 saat itu belum terrealisasi ya namun tidak apa-apa karena segala sesuatunya itu adalah prosesnya oke nah peluang kerja keluar negeri bagi perawat menghadapi revolusi industri tahun 2019 ya sebenarnya revolusi industri itu sudah berjalan ya hanya saja profesi kita berarti masih bukan ketinggalan atau tidak maju ya berarti masih selangkah didahulukan oleh si revolusi industri ini iya ya kan kalau memang kita mampu berjalan beriringan dengan industri yang berevolusi ini pasti 50% sasaran untuk meningkatkan dan memberangkatkan perawat dari segi SDM ini ke negara-negara maju tercapai tapi kenyataannya belum 50% ya jadi memang ini tugas daripada BNP2TKI tugas daripada Ministry of Health Indonesia tugas daripada penyelenggara-penyelenggara stikas keperawatan tugas daripada penyelenggara-penyelenggara pelatihan skill dan knowledge keperawatan untuk bertujuan dan sasaran akhirnya adalah ini ya oke ya jadi memang segala sesuatunya itu kita kembalikan lagi kepada kita semua para perawat ya bahwasannya kembali untuk meningkatkan skill dan knowledge itu adalah tanggung jawab setiap individu keperawatan ya oke nah apa saja sih tahap-tahap revolusi industri itu dari mulai lini masa tahun 1800 gak mungkin ya kita membuat slide acuannya kurang dari 1800 ya jadi atau sebelum masehi atau kepanjangan ya jadi tahap-tahapan revolusi industri dari lini masa tahun 1800 itu revolusi 1.0 yakni pemanfaatan tenaga uap untuk melakukan mekanisasi pada proses produksi ya contohnya kereta uap ya saat itu sehingga kita dapat menikmati perjalanan dengan nyaman saat itu ya dengan kereta uap misalnya setrika juga pakai setrika uap seperti itu ya kemudian di tahun 1900 revolusi kembali yakni revolusi ke 2.0 penggunaan konsep produksi masa melalui lintas produksi yang didukung oleh pemanfaatan energi listrik ya kita bisa menikmati dari setrika uap ke setrika listrik nyaman dong betul iya kan kemudian kita bisa menikmati televisi yang dicolokin ke listrik ya kita bisa menonton televisi dengan enak nyaman ya kemudian kita bisa mendengarkan radio daripada daripada siaran-siaran yang di televisi kalau kita lagi nyuci lagi masak kita bisa dengerin suara radio yang dicolokin ke listrik ya kemudian beralih lagi ke tahun 2000 revolusi 3.0 pemanfaatan elektronik dan teknologi informasi untuk melakukan otomasi proses produksi sudah mulai kita kenal keluar yang namanya handphone sudah mulai keluar yang namanya komputer dan laptop ya jadi banyak manfaat daripada revolusi industri ini yang dinikmati oleh manusia ya kemudian beralih kenal tahun 2000 masih hanya saja sudah tahun 2021 21 tahun sejak tahun 2000 revolusi 3.0 kita sekarang berada di revolusi 4.0 yakni pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi komunikasi serta menyatukan kegiatan antara dunia nyata dengan dunia maya betul malah sekarang kalau bisa dibilang dunia maya lebih berperan daripada dunia nyata kenapa dikit-dikit kita lihat handphone iya dong berita-berita atau pesan-pesan lebih mudah terkirim dan cepat terterima oleh penerima lewat media elektronik ya dulu kita berkirim surat kalau misalnya mau keluar kota atau luar negeri nyampainya kalau enggak tiga harian seminggu betul sekarang lewat WA aja satu detik sampai ya sekarang lewat email aja satu detik sampai bisa diterima di sana kalau saja sama-sama online ya jadi memang revolusi industri itu sadar tidak sadar mau tidak mau kita manusia harus mengikuti ya nah yang dikhawatirkan disini adalah jangan sampai kita tergerus dikarenakan tidak mampu mengimbangi revolusi daripada industri ini yang berakibat dampak juga ke dalam masalah perekonomian apakah semuanya ini gratis enggak semuanya ini dibengkap juga dengan kondisi keuangan negara seti itu ya nah kemudian ini ini sebenarnya hanya gambar yang menceritakan tentang begitu besarnya peran internet itu sekarang ya coba dilihat dulu gambarnya ya baik-baik yang menceritakan Terima kasih. 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 itu bisa dengan Google Youtube jadi jangan sampai kita tergerus seperti itu apapun profesi kita apapun kita kalau kita tidak mampu memakai hal-hal revolusi industri 4 ini kita pasti akan tergerus kita pasti akan kalah contohnya lagi untuk marketplace ini ada Bukalapak Tokopedia kemudian online health service baik kegiatan kesehatan pun sudah teredukasi sudah bisa dilihat dari fasilitas internet seperti klik dokter ada halo dokter juga sekarang ada help top kemudian untuk smart manufacturing bisa ada scuteo 3D printing kemudian smart city jadi jual beli sekarang sudah via internet kemudian smart applicants bisa dilihat di sini jadi saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah didukung dan sepenuhnya oleh dunia digital oleh internet baik untuk meningkatkan perekonomian pun jangan kita salah google youtube setiap orang yang mampu untuk mengaplikasikan itu mereka bisa mendobrak perekonomian dalam arti mereka bisa berdiri di atas perekonomian yang baik seperti itu dan mau tidak mau sadar tidak sadar kita harus menerima wajah kegiatan ekonomi ekonomi dunia saat ini di revolusi industri keempat ya nah untuk revolusi industri di bidang kesehatan itu apa aja sih perkembangannya ya satu sudah ditemukannya stetoskop di tahun 1816 sudah ditemukannya ronsen di tahun 1896 ditemukannya MRI Magnetic Resonancy Imaging di tahun 1978 ya kemudian ditemukannya IBM International Business Machine sejak 2015 dan dalam industri kesehatan menggunakan kecerdasan buatan untuk memproses data-data yang dikumpulkan dari pasien sadar tidak sadar mau tidak mau ilmu kesehatan pun sudah masuk harus masuk ke dalam dunia internet ya kelihatan perbedaannya pada tahun 1816 kesehatan masih diperiksa dengan stetoskop manual didengarkan lewat kuping telinga ya dan itu semua memiliki keterbatasan kenapa karena manusia sewaktu-waktu akan tergerus oleh waktu dan mengalami yang namanya meninggal dunia tetapi kalau alat-alat yang bersifat digital itu akan bisa diupgrade ya itu akan bisa diperbaiki ya itu akan bisa dikalibrasi seperti itu tapi kalau manusia apakah bisa manusia dikalibrasi apakah bisa manusia disetting tidak jadi memang mau tidak mau kita harus terima bahwasannya keilmuan teknologi saat inilah yang nomor satu ya kita lihat perbedaannya di tahun 1895 sudah mulai menggunakan mesin sudah mulai menggunakan yang namanya kapasitas internet alat ronsen alat MRI alat IBM ya oke lanjut di tahun selanjutnya ditemukannya CPR cardiopulmonary resuscitation ya ini juga menggunakan alat AED ya mengerti lah ya ilmu kesehatan apa itu AED ya alat defibrillator untuk membangunkan pasien itu dari mana internet alat ya equipment tidak manusia tidak lagi manusia ya kemudian bedah penyakit dalam ya bedah penyakit dalam dengan menggunakan peralatan yang dulu kalau kita mau melihat di dalam perut manusia itu ada apa gangguan apa kita harus membedahnya dulu dokter bedah itu paling laris dulu harus dibedah dulu harus dibuka dulu perutnya dilihat dulu baru dijahit lagi sekarang enggak lewat komputer yang terpasang memasukkan beberapa kabel atau selang atau alat equipment yang sangat kecil ke dalam perut manusia bisa terlihat di internet bisa terlihat di televisi ya sudah bisa kelihatan ini manusia di perut ada apa ini manusia di perut mengalami gangguan apa mau tidak mau digital akan menduduki posisi pertama di dunia ya sehingga kalau pasien-pasien yang mengalami masalah apendik bahkan mau dioperasi apendik tomi itu sekarang lebih cepat dan sayatannya lebih kecil serta biaya lebih murah kalau dulu pasien dengan gangguan apendik apendik tomi mau diambil apendiknya dengan jalan operasi terus dibedah dibuka dulu perutnya disobek dulu perutnya baru dipotong apendiknya sekarang enggak hanya dengan dimasukkan selang kabel kecil yang terkoneksi dengan internet ke layar lebar dokter bisa melihat apendiknya disebelah mana dokter bisa melihat sebesar apa apendiknya dan bisa melakukan pemotongan tanpa harus membedah dan membuka perut pasien luar biasa kemajuan pesat dari internet mau tidak mau kita harus mengakuinya kemudian pasien masuk rumah sakit sudah bisa langsung terekam datanya tanpa harus dan tanpa harus kita melakukan interview ulang ini tanpa harus jadi saat pasien masuk petugas frontliner itu sudah bisa pak, bu bisa minta KTP-nya KTP pun sekarang secara elektronik bisa kita scan di situ nongol datanya lengkap nama pasien jadi tidak bisa diduplikasi KTP pun dan setelah frontliner meminta data lewat KTP sudah bisa terekam data dari pasien tersebut itulah tidak seperti dulu bu, pak mau berobat iya suster boleh namanya siapa alamatnya di mana tanggal lahirnya berapa KTP-nya boleh minta dicatat lagi membutuhkan waktu yang lama ya untuk baru kita bisa mengatasi keluhan pasien dan menyampaikan pasien ini dan membawa pasien ini kepada dokter kalau sekarang tidak lebih cepat itulah manfaat hebat daripada internet kemudian sentuhan fisik ke pasien juga bisa berkurang tetapi sentuhan intelektual meningkat kenapa pasiennya masih di rumah bisa dia kirim data ke rumah sakit dia scan KTP-nya muncul alamat dan muncul data pasien kemudian dia sebutkan keluhannya dia sudah daftar lagi secara online kemudian saat dia datang diselai urutannya bisa langsung diperiksa oleh dokter bisa langsung diproses dari data-data yang sudah dia sebutkan lewat fasilitas internet jadi memang fasilitas internet ini sudah sangat mendunia dan sudah menempati nomor satu dan apabila bioteknologi seperti bayi tabung proses produksi antibiotik dan insulin sintetis ini masuk dalam internet kenapa bilang kalau orang mau melakukan bayi tabung ini sangat dibutuhkan fasilitas internet fasilitas daripada google sehingga dokter di sini bisa terkomunikasi dengan dokter di Amerika dokter di Indonesia untuk membahas suatu penyakit bisa terkoneksi dengan dokter di Jerman begitu juga dengan produksi antibiotik dari kimia pharma yang besar perusahaan besar bisa terkoneksi dia punya cabang di Indonesia pusatnya ada di Amerika latin misalnya dalam waktu satu detik mereka bisa bertukar informasi atas kejanggalan misalnya atas ketidakcocokan misalnya antibiotik yang diproduksi oleh mereka di daerah Indonesia misalnya jadi fasilitas internet ini kalau boleh dibilang sudah mendunia dan bahkan menempatkan posisi teratas bukan hanya nomor satu saya bilang teratas begitu juga dengan produksi insulin sintetis ini semua yang harus dipelajari oleh kimia pharma sudah bisa terupdate dan dinikmati oleh Indonesia padahal pusat produksinya ada di Jepang misalnya padahal produksinya misalnya ada di Afrika Latin misalnya jadi ayo kita juga harus mempelajarinya petugas kesehatan harus mempelajarinya kalau tidak kita akan terus kemudian manfaat revolusi industri 4.0 ini di bidang kesehatan itu apa saja ya satu pasien dapat mengontrol tekanan darah gula darah dan data kesehatannya secara mandiri serta dapat menentukan pilihan pelayanan kesehatannya secara mandiri by internet ya jadi misalnya pasien habis melakukan foto ronsen di rumah sakit kita kemudian petugas hanya menanyakan bu pak bisa kirimkan alamat emailnya yang kemudian nanti hasilnya 5 menit lagi sudah ada di dalam email pasien dan hak pasien untuk menentukan dia mau konsultasi ke dokter siapa kalau dia mau konsultasi ke dokter yang ada di Singapura misalnya kalau dia mau konsultasi dengan dokter yang ada di India misalnya India itu terkenal dengan SDM SDM nya yang terkualifikasi sangat diakui oleh dunia untuk India sumber daya manusianya itu gak masalah dan bahkan jawabannya pun bisa diterima oleh pasien saat itu juga dia kirimkan data ronsen thorax nya kemudian dia berkonsultasi dan menyerahkan data-datanya secara online maka hasilnya pun bisa didapati dan kalaupun pasien nanti misalnya ah enggak deh saya mau kolaborasi kembali saya mau apa namanya second opinion kembali ke dokter saya yang ada di Jepang itu bisa jadi memang kedudukan daripada internet ini mampu mengupgrade segala sesuatunya segala sesuatunya dalam arti termasuk masalah perekonomian ya kemudian lanjut kedua manfaat yang dapat dinikmati daripada revolusi industri 4.0 di bidang kesehatan adalah pasien dapat mengakses yang kes dan menentukan kontrol kesehatan contohnya dia lihat via internet bahwasannya dia mau kontrol atau konsultasi ke dokter penyakit dalam di salah satu rumah sakit swasta karena pasien ini berduit dia memiliki uang dan tapi jadwal waiting list pasien yang ke dokter tersebut sangat full dia beralih lagi ke rumah sakit lain dia lihat waiting list nya mampu disitu dia masuk dia akan kesitu jadi memang dampak ini sangat luar biasa kemudian ketiga petugas kesehatan dapat memastikan akurasi masalah kesehatan pasiennya iya dong dia sudah terima data nih petugas kesehatan di rumah sakit ya kan saat dokter datang dia bisa langsung mengkonsultasikannya dan dokter pun sudah bisa langsung melihat data tersebut mengambil benang merahnya oh pasien ini dari data-datanya mengalami penyakit ini baiklah saat nanti pasien datang saya akan mempertegas diagnosa saya dengan melakukan pemeriksaan itu akan lebih cepat jadi rentang tunggu pasien pun tidak terlalu lama dengan fasilitas internet ini kemudian tindakan medis pun dapat dilakukan lebih singkat akurat dan murah nah seperti di puskesmas ini sudah mampu menentukan masalah pasien dengan informasi teknologi di puskesmas pun sudah mulai menggunakan informasi teknologi kemudian peran perawat menjadi semakin simpel contoh alat-alat tekanan darah sekarang pun sudah difasilitasi oleh internet jadi alat tekanan darah itu sudah disambungkan ke dalam tv cable yang terkoneksi dengan internet dan data itu sudah bisa dilihat oleh pasien di layar jadi perawatnya tidak lagi pak tensinya 110 per 70 saya tulis dulu ya pak nadinya saya ukur dulu pak satu menit baru nanti ditulis lagi itu pemeriksaan vital sign aja memakan waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit kalau dia sudah terkoneksi dengan internet bahkan satu menit pasien sudah dapat melihat datanya secara akurat jadi jadi memang dampak daripada informasi teknologi ini di dunia kesehatan ini kalau boleh dibilang sudah menduduki tingkat teratas jadi tidak ada lagi sekarang lapisan masyarakat yang kelihatannya miskin orang tidak dia kalau dia sudah mampu melakukan sudah mampu menggunakan fasilitas internet dan dia memiliki kemampuan untuk menjual dirinya menjual kemampuannya menjual keahliannya di internet yang tanpa berbayar dia akan dapat penghasilan seperti itu jadi sekarang lapisan masyarakat siapa yang bisa menduduki di dunia internet dia yang nomor 1 kemudian tubuhnya profesi baru seperti caregiver dan telemedicine dengan adanya fasilitas internet jadi sekarang segala sesuatunya sudah bisa dijawab lewat telemedicine tidak ada lagi banyak-banyak orang menjawab telepon dan lain-lain jadi bisa sekarang terjawab dengan veximix veximile box telemedicine dan pasien sudah dapat menyuntik insulin sendiri dengan presisi akurat yang tinggi secara mandiri kenapa dokter bisa kok memberikan instruksi lewat fasilitas internet ke mobile ke WA pasien dengan misalnya contohnya seperti ini gula darah 110 mg per dl insulin yang harus diberikan kurang dari 5 strip pasien kan sudah ngerti sudah diajarin dia bisa dong nyuntik di rumah iya kalau dulu enggak tunggu dulu dokternya selesai nulis resep resepnya kemudian dibawa dulu secara manual ke apotik ini enggak pasien selesai berobat dokter nulis lewat internet klik send ke farmasi farmasi sudah bisa melihat data oh pasien si Anu dapat resep insulin dari dokter si Anu langsung diberikan jadi sudah link sudah merger itu setiap order dokter di klik semua profesi sudah dapat melihat untuk bapak si A dengan masalah hipertensi obat yang diberikan ini farmasi sudah mulai meracik jadi saat pasien sudah keluar dari kamar pemeriksaan sudah bisa dapat obat jadi memang dampak dari informasi teknologi ini sudah mendunia ya oke nah apa tantangan para tantangan revolusi industri 4.0 bagi perawat kita kembali lagi kepada profesi kita apa sih tantangannya ya satu perawat profesional dengan kualitas yang terampil dalam aspek literasi data literasi teknologi dan literasi manusia apaan itu maksudnya ya jadi sekarang perawat di dalam membuat asuhan keperawatan asuhan teknik esbar asuhan segala sesuatunya di catatan integrasi sudah by internal ya jadi setiap swap yang kita tulis ini setelah kita klik save semua profesi dapat melihat bahkan pasien pun dapat melihat ya jadi disini maksudnya adalah mari kita buat literasi data itu secara benar supaya profesi lain enggak enggak ngeliatnya sebagai main-main atau lucu-lucuan ya kedua perawat profesional yang mampu memanfaatkan teknologi informasi internet dan analisa big data serta komputerisasi secara cepat dan akurat otomatis mampu memberikan pelayanan cepat kepada pasien iya dong nah sekarang nih pasien dari rumahnya udah link data ke dalam data poliklinik dokter penyakit dalam bahwasannya dia akan datang jam 7 untuk pemeriksaan endoskopi misalnya langsung link ke WA kita kita langsung siap-siap dong ya kan jadi saat pasien datang perawat udah datang dokter udah datang ya justru akan memangkas waktu ya sehingga lebih cepat nah ini sangat besar peranan IT ya kemudian keperawatan perlu melakukan terobosan inovasi akan berujung pada peningkatan produktivitas industri kesehatan ya keempat pelayanan keperawatan berbasis teknologi informasi ya dimana-mana sekarang kita lihat di ruangan nurse station atau di ruangan kepala bidang keperawatan kita acuannya perawat saja dulu ya linkupnya itu sudah paperless itu sudah gak ada lagi pulpen udah gak ada lagi kertas untuk nulis-nulis udah gak ada ya semuanya kita lakukan secara computerized ya dan kelima keperawatan perlu melakukan redesign kurikulum dan re-engineering pengajarannya dengan pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital ya jadi harapannya ke depan itu kita gak ada lagi tuh yang namanya nulis sampai lama-lama ya kan menerima pasien baru tas nama tuan A dengan keluhan nyerip abdomen selama tiga hari sebelum masuk rumah sakit pasien sudah meminum obat ini 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 ya tidak ya nulis aja memakan waktu lima menit ya belum lagi kalau salah sepuluh menit terus pasiennya mau diapain kelamaan ya jadi sekarang memang sudah computerized jadi kita pada sektor-sektor jasa hati-hati akan tergerus iya nah oke jadi peluang internasional yang starting 2019 itu apa aja sih ya kita kesehatan juga harus up to date ya jangan sampai nanti kita ketinggalan nih pasien dateng ya kan pasien sekarang dateng ya kan suster saya sakit panas sudah minum obat ini ini obat kotrimoksasol saya sudah minum terus perawatnya bingung apaan tuh ya kotrimoksasol jangan ya jadi memang sekarang pasien-pasien sekarang sudah lebih pintar daripada tenaga kesehatan karena apa karena informasi daripada digital ya nah kemudian untuk jasa kesehatan yang mana peluang kerja internasionalnya dari 4 mode of supply itu adalah satu telemedicine ya telemedicine ini parmasi yang berjalan secara online ya gak ada lagi sekarang namanya ya kan orang jualan ya gak sih ini pembeli itu yang jual gak ada sekarang semuanya serba online ya telemedicine nah kemudian tenaga kesehatan warga negara asing jadi nanti mea datang perawat dari luar negeri kerja ke indonesia atau perawat indonesia kerja di luar negeri itu udah gak asing jangan nanti kita bingung ya kan ini kok perawat ini di rumah sakit ini isinya bule semua jangan kita diketawain ya gak sih atau kita nanti datang ke rumah sakit rumah sakit siloam medan misalnya isinya perawat siloam dari singapura terus kita bingung jangan atau kita misalnya datang ke rumah sakit glenegel singapura isinya perawat Filipin atau Amerika semua kita bingung jangan jadi memang ini mea ini sudah berjalan inilah yang harus kita sadari gitu ya mau tidak mau kita apa kerja jasa atau kita owner jasa itu akan tergerus dengan keberadaan adanya internasional apa namanya informasi teknologi ini ya karena siapapun dia ini kita bicara perekonomian ya miskin sekalipun tapi dia memiliki keahlian dia nongol di internet aja orang udah bisa ketawa ya atau di youtube dia pajang mukanya dengan lucunya mukanya banyak yang ngeview dia sudah dibayar oleh google dia sudah dibayar oleh youtube ya seperti itu jadi memang disini kita manusia harus sadar bahwa setiap manusia mungkin tidak memiliki gaji tapi setiap manusia punya rezeki ya oke jadi perawat jangan sampai terus nah apa sih ASEAN MRA itu ya ASEAN MRA ini yang seperti digarisin merah itu adalah enam kriteria pengakuan pengakuan untuk bidang keperawatan atau jasa yakni adanya pendidikan adanya ujian sehingga menghasilkan license adanya registrasi dan pemberian license setelah dilakukan exam kemudian pengalaman pendidikan yang dibuktikan oleh pak laring atau sertifikat daripada pengalaman kerja kemudian profesional lanjutan dan kode etik atau profesional konduk ya jadi memang ke satu dua tiga empat lima ketujuh keenam kriteria pengakuan ini harus dimiliki oleh para perawat jadi nanti kedepannya perawat itu gak hanya lulusan aduh saya udah lulus sekolah perawat udah bisa kerja di rumah sakit ini enggak udah gak bisa seperti itu jadi setiap perawat yang sudah lulus dari sekolah keperawatan dia harus dilakukan exam kembali untuk diberikan license untuk diberikan wewenang kerja ya seperti itu ya jadi jangan takut untuk itulah channel ini berfungsi supaya perawat itu apa sih update-nya sekarang untuk ilmu keperawatan apa sih update-nya sekarang untuk profesi keperawatan ya seperti itu nah kemudian kategori perawat luar negeri dan kategori perawat dalam negeri ya nah ini kita kiblatnya daripada undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014 ya untuk ICN support or assistive worker ya kedua enroll nurse atau RN assistant LPN ketiga RN registered nurse atau license nurse keempat specialist nurse kelima advanced practice nurse ini kalau international nursing standarnya harus ini harus dipenuhi nah kalau dari perawat kategori dalam negeri ini perawat fokasinya itu paling basic ya atau perawat pelaksana ini bisa lulusan D3 atau D4 ya kemudian perawat generalis ini dia tamatan sarjana atau nurse minimal ya kemudian ketiga perawat specialist ini biasanya yang akan bekerja di komite di manajerial kemudian dokter keperawatan ini nanti akan bekerja di instansi instansi pendidikan ya menentukan kurikulum keperawatan menentukan laisensi keperawatan menentukan PKPK keperawatan nah disini dokter keperawatan jadi jenjang-jenjang ini semua minimal oke lanjut nah kemudian kategori jabatan perawat berdasarkan kerangka AILU ya untuk level 8 itu perawat spesialis atau APN ya ini biasanya harus minimal S2 keperawatan ya dia nanti akan menentukan struktural organisasi manajerial organisasi keperawatan dia akan pegang kedua level 7 atau RN nah ini saya baru berada di sini registrasi nursing dia gak hanya punya laisen dalam negeri tapi dia juga udah punya laisen luar negeri jadi kalau misalnya nih dateng ke ministry of Indonesia perawat dari Amerika ya gak sih mau melakukan penelitian otomatis dia harus menjumpai RN di Indonesia nah ministry of Indonesia kalau dia gak punya RN dia akan berkomunikasi dengan RN yang tersebar di Indonesia ya siapa nih yang punya waktu kita mau datang nih delegasi perwakilan dari Amerika untuk melakukan penelitian keperluatan di Indonesia RN siapa yang bisa bantu seti itu ya nanti ministry of Indonesia akan berkomunikasi dengan kita RN kemudian level 6 RN assistant atau LPN and repel nurse ya jadi level ini nanti akan meng-assist di bangsal-bangsal di unit-unit ya kan membantu perawat-perawat bagaimana sih cara nyuntik yang benar bagaimana sih cara berkomunikasi dengan pasien yang benar nah seperti itu ya kemudian level 5 support or assistive worker ya jadi level 5 ini level pelaksana ya dia akan dinas nanti memberikan asuhan keperawatan melaporkan asuhan keperawatannya kepada GP yang bertugas kemudian GP akan memfasilitasi kembali masalah kesehatan pasiennya kepada DPJP seperti itu ya kemudian level 3 care worker atau care taker nah ini bisa tamatan-tamatan SMK kesehatan ya dan level 2 itu hospice atau pos ini bisa tamatan SMK kesehatan juga ya yang mungkin baru tamat seperti itu nah analisis ratifikasi internasional dan implementasinya apa aja ya MRI on nursing service tingkat ASEAN tahun 2006 ini sudah dimulai analisis ratifikasi internasional dan implementasinya semua negara sudah open country semua negara sudah melakukan kecuali Indonesia kenapa Indonesia begini ya kan semuanya ini nanti kan diteliti sama dunia kenapa Indonesia keperawatannya ketinggalan banget ya nah seti itu ya kemudian pertukaran atau migrasi perawat di kawasan ASEAN menggunakan satu tanda yaitu RN jadi memang RN ini ya gak sih ini sangat dibutuhkan banget ya Indonesia ini belum semua kalau bisa semua ya kemudian RN profesional perawat adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan mampu melakukan praktik keperawatan yang dibuktikan dengan sertifikat RN kemudian negara yang membutuhkan RN asisteners atau IPN adalah Timur Tengah nah ini harus lulus ujian prometrik atau HAD kemudian USA atau Amerika dan Australia ini harus lulus ujian NCLEX kemudian ketiga Jepang ini harus lulus RN Jepang dan uji di Jepangnya langsung ya jadi memang gak gampang untuk menjadi registrasi nurse yang gajinya gak ketulungan ya kalau gajinya yang tulung-tulung aja ya disinilah tempatnya Indonesia merdeka ya lanjut untuk salari perawat di luar negeri nah ini sebenarnya kiblatnya sekarang sudah berubah ya ini sambil saya ini kan ya perbaiki ya karena ini tahun 2019 ya sambil diperhatikan ya perawat dibawa kemana ya jadi kita harus bisa karena hanya profesi kita kalau bukan kita sendiri yang mengupgrade profesi kita gak ada profesi lain yang akan mengupgrade ya seperti itu mari kita siangin profesi kita sendiri ya sebentar ya memang ini saya juga membuat slide-nya sambil belajar ya sambil urus-urus semua sambil bekerja juga ya ini semua ada acuannya dan ini memiliki pembaruan setiap tahunnya seperti itu ya dan ini belum including uang dinas malam uang lembur ini belum including ya seperti itu nah peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia di Timur Tengah ya ini seperti di Abu Dhabi dan Dubai Dubai kalau boleh dibilang ini adalah internasional daripada Timur Tengah ya nah peluang kesehatan yang tertinggi itu adalah peluang kesehatan pekerja-pekerja di industrial kesehatan ya terutama perawat terutama dokter dan petugas farmasi ya untuk tembus negara Dubai kita harus lulus yang namanya tes HAAD ya kemudian peluang kerja negara Qatar ya ini butuh tenaga itu terutama dan tertinggi adalah sektoral kesehatan ya tidak bisa juga disusul kebutuhan migas jasa dan transportasi serta konstruksi tapi kesehatan ini sangat dibutuhkan sekali di negara Qatar dan kuait peluang hospitalitinya juga kesehatan yang tertinggi ya tak menutup kemungkinan profesi lain seperti migas konstruksi jasa otomotif dan transportasi juga dibutuhkan kemudian Saudi Arabia ini juga petugas kesehatan terutama perawat dokter disini sangat dibutuhkan sekali ya kemudian Bahrain juga membutuhkan peluang kesehatan terutama perawat disana ya tidak menutup kemungkinan juga IT keuangan teknik konstruksi dan hospitalitas hospitaliti ya kemudian Oman nah Oman juga peluang kerjanya tertinggi adalah perawat disana dibutuhkan ya tidak menutup kemungkinan juga hospitaliti migas dan manufaktur ya dibutuhkan disana nah hanya saja untuk masuk ke negara-negara ini kita harus mempersiapkan diri terutama lulus license untuk negara-negara tersebut ya nah kemudian peluang kerja di timur tengah untuk Qatar dengan program government to government yang sekarang sudah berjalan ya di pemerintahan Indonesia itu bekerja nanti akan di rumah sakit ya yang dibutuhkan adalah perawat laki-laki dan perempuan lulusan nurse S1 dan sudah memiliki STR aktif ya kemudian memiliki 2 tahun experience pengalaman kerja ya kemudian usia itu 22 sampai 35 tahun harus lulus promit ujian RM dan kontrak itu 2 tahun banyak sekali diutupkan ya kemudian untuk Saudi Arabia ini untuk dental poliklinik yang saat ini butuh banyak sekali membutuhkan female nursing kemudian ini sudah up to date ya ini sudah up to date ini itu basic salaringnya itu 5,000 up to 10,000 Saudi Uriah ini harus lulus metrik untuk accommodation dan lain-lain itu free untuk medical insurance free kemudian return airway ticket after completing contract nanti ada on vacation juga di bayar ya nah kemudian untuk informasi kerja untuk King Saudi Arabia lewat private to private ini apa namanya hospital dokter Selimavaki yang membutuhkan itu general nurses nah ini dia minta syaratnya basal lor minimal experience in hospital kemudian bisa juga dengan experience 2 years cuman nanti beda di basic salary seperti itu oke dan harus lulus prometrik exam RN ya sama free accommodation and transport free medical insurance dan return airway ticket after completing contract nanti ada on vacation day kemudian lewangan private to private untuk Saudi Jerman hospital dokter gastan and hospital ini lewat international recruitment company ini general nursing yang dibutuhkan bisa ICU bisa ward bisa sorry general nursing ini berarti di medical atau intern ward best seller itu 4 years ini sudah tidak butuh lagi untuk diploma ya kemudian minimal experience itu 4 years kemudian usia itu 22 sampai 35 tahun ya harus lulus prometrik ya kemudian untuk salarinya start the same 6,000 Saudi kemudian re-accommodation transport and medical insurance kemudian return airway ticket after completing contract ya jadi on vacation day ya jadi memang disini kenapa dimajukan nursing itu karena kalau tidak nursing yang saat ini memang dibutuhkan dunia itu akan sangat sulit untuk men-top up masalah perekonomian negara dimana kita tinggal saat ini ya nah kemudian peluang kerja di Kuwait untuk private to private ini akan didistribusikan ke hospital yang dibutuhkan adalah nurses dengan best seller for years experience enggak ya dan ini adalah sorry sudah up to good sekarang ya oke jadi bisa dikalikan range-nya dengan Kuwait dollar they will be paid with the Kuwait dollar harus lulus prometri kemudian free accommodation medical insurance and holiday vacation and return ticket after completing contract ya oke nah ini perawat dan bidan di luar negeri ya kita bekerja di sana di rumah sakit ya bisa dilihat seragamnya bisa dilihat praktiknya ini foto-foto ini diambil secara real ya dalam arti saat bekerja di sana ya oke ya sorry kemudian kemudian ini ini salah satu teman yang bekerja di luar negeri bidan ya kebetulan dia namun dia memiliki etic baik kemudian dia di dalam berkomunikasi dengan dokter perawat relasi dan rekan kerja di sana baik ya dia dia ditempatkan di sana itu di australi bekerja di australi dia bidan kerja di tanzania ditempatkan di daerah terpencil dengan segala keterbatasan namun dia mampu menunjukkan kepada owner teman-teman di sana bahwasannya dia tidak menunjukkan sisi sedih sisi bunda bulanak dan lain-lain tapi dia menunjukkan sikap dan attitude yang positif sikap dan attitude yang berpengharapan kepada Allah sikap dan attitude yang membawa nama harum Indonesia maka dia diangkat ditempatkan di kota di australi di negeri kangguru ya ini ini adalah sosok teman yang membawa nama harum Indonesia ya dan kemudian setelah dia bekerja di PERJ kota ternama di australia dia mendapatkan penghargaan sebagai bidan terbaik sekota pets dari NMBA bayangin ya dia berasal dari Jawa Timur ya jadi memang kalau kita memiliki etikat baik ya memiliki attitude baik ya saat bekerja di rumah orang maka orang akan memberikan apresiasi ya kemudian analisis supply dan demand ya kalau kita bekerja di dalam negeri dan kalau kita bekerja di luar negeri ya sebenarnya sama ini kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat baik dia di dalam negeri maupun dia di luar negeri ya dimulai dari perawat vokasi atau perawat pelaksana kemudian perawat profesi itu nurse atau nurse spesialisasi dan ini diatur di undang-undang nomor 38 tahun 2014 pasal 4 tentang perawatan untuk bidan vokasi itu dia harus 3 dan 4 ya gak ada lagi sekarang bidan tamatan D1 ya gak bisa ya nah kemudian untuk luar negeri caregiver itu D3 kesehatan ya untuk bekerja di luar negeri sebagai caregiver saja itu dia harus lulus akademi ya nah standart negara tujuan apa dia harus lulus prometrik atau lulus HAD atau lulus NCLEG kemudian untuk assistant nurse atau assistant midwife dia harus lulus D3 atau S1 ya yang mana kemampuannya mungkin belum mampu untuk menjadi perawat seperti itu ya sebentar diperhatikan dulu ya ya jadi memang gak mudah ya untuk mencapai sesuatu itu ya oke lanjut kemudian untuk LPN atau license practical nurse dia harus lulus D3 minimal dengan sertifikasi kekhususan misalnya dia tamat akademi keperawatan dia harus bekerja sebagai perawat anestesi dia harus kursus dan memiliki sertifikasi anestesi kalau tidak tidak bisa ya jadi sekarang lulusan D3 keperawatan dia harus memiliki sertifikasi ilmu kekhususan kalau tidak dia akan menjadi caregiver kalau tidak dia akan menjadi assistant nurse karena segala sesuatu dimanapun berada ya apapun minumannya teh botol sosro enggak ya jadi apapun dimanapun saat ini rumah sakit minimal itu adalah sarjana keperawatan ya kalaupun dia D3 kalaupun kita akademi kita harus memiliki ilmu kekhususan seperti yang sudah saya jelaskan tadi misalnya dia punya ilmu kekhususan tentang pediatri tentang geriatri tentang anestesi seperti itu ya tentang ICU tentang bagaimana cara mensterilkan alat itu harus bisa tapi kalau dia hanya general aja dia hanya lulusan D3 aja tanpa ilmu kekhususan dia enggak bisa bekerja di rumah sakit ya nah untuk RN itu atau Besseler dia harus tersertifikasi oleh RN atau RM ya nah kemudian strategi makronya fokusnya kemana sih fokus reviewingnya ya nah ini ada fungsi educating ada fungsi assessing ada fungsi training ya dan semua ini seperti piramida ya piramida ini dalam arti saling menopal saling membantu dan saling memiliki hubungan keterkaitan ya untuk assessing ini apa namanya harus dilakukan oleh BNSP dalam arti disini dimonitor oleh BNP2TKI BNSP BNSP ini adalah isinya orang-orang yang mengedukasi orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan dan ini harus dinaungi oleh pemerintah ya pendanaan dari pemerintah ya kalaupun swasta atau private mau membuat dia harus mengajukan dulu ke BNSP sebagai partner seperti itu ya kemudian fungsi reviewing fungsi reviewing ini bisa oleh disenaka dinas tenaga kerja provinsi misalnya nih kota Jogja ya kota Jogja ini mau nge-review bagaimana integritas bagaimana kapasitas perawat yang dia miliki lewat Ministry of Health Jogja nah kalau dia ada di Jakarta lewat di Senaker Jakarta kalau dia ada di Jawa Timur lewat di Senaker Jawa Timur ya nah kemudian fungsi edukating pingsu edukating ini oleh Kemendiknas dan Ristek Dikti ya kemudian fungsi training fungsi training ini lewat Kemnaker atau Kementerian Tenaga Kerja Kemenkes Kementerian Tenaga Kesehatan ya atau LAN ya ini semua di bawah naungan pemerintahan dalam arti ini Indonesia yang buat dalam arti Kementerian Kesehatan Indonesia di bawah naungan Kementerian Kesehatan Indonesia tapi kalau memang suatu rumah sakit suatu instalasi private atau swasta ingin membuat memiliki memiliki hati untuk membantu perawat-perawat Indonesia dengan membuat program pekerja pelatihan dan lain-lain maka akan boleh ajukan fungsi melewat pintu asesing dulu gitu ya nah ini kan waktu itu ini saya bawakan pada waktu memberikan apa namanya presentasi di Jogja ya jadi ini bunyinya masih Jogja gitu ya sebenarnya sama aja country dimana kita berada ya karena Jogja sudah memulai waktu itu di Universitas Trespati program program reviewing intensive preparation courses for international nurse atau IPCN for registrary nurse itu bagaimana persiapannya ya satu dia dilakukan persiapan intensif selama lima bulan sebenarnya enam bulan sekarang ini ya enam bulan jadi dua bulan itu teori empat bulan itu praktek lapangan nah ini persiapan intensifnya jadi memang kami RN itu sempat ke Jogja beberapa waktu lalu tapi baru saja memberikan presentasi selama lima hari di sana ya kemudian masuk masa pandemi ya jadi memang sempat terhenti dan segala satunya dimulai secara online oke kedua engineering output PT Basler dan diploma untuk menghasilkan profession RN atau LPN ya kemudian re-engineering reviewer nurse practitioner lecturers english practitioner culture and attitude practitioner kemudian ini isinya akan dipelajari ya bagaimana caranya perawat ini dalam merawat pasien dengan berbahasa Jerman misalnya bagaimana perawat ini akan merawat pasien dengan berbahasa Jepang nah ini nanti disini ya re-engineering reviewer ya kemudian materialnya apa aja yang dipelajarin ya satu technical skill ini basic skill seperti fundamental mental of nursing tapi bukan lewat bukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu ya kemudian english communication gimana kita ngomong atau kita gimana nanti saat melakukan pendokumentasian dengan menggunakan swap in english seperti itu ya kemudian culture and attitude in destination country ya kita harus tahu juga nih kita mau bekerja misalnya di Jerman kita harus tahu kultur negara Jerman bagaimana attitude saat bekerja di negara Jerman bagaimana komunikasi dengan bahasa Jerman bagaimana ya gak mungkin kita datang ke Jerman perawat Indonesia kita berbahasa Sunda disana kumaha ibu kumaha damang enakan untuk badan nak gak mungkin kita ngomong bahasa Jerman ya kemudian teknik interview ya lewat IB lewat F2F kemudian make up CP CV self explanation jadi